Menteri Keuangan, Menkeu, Sri Mulyani meminta komunitas pegawai pajak yang menyukai naik motor besar, atau MOGE bernama Klub Blasting Rijder DJP dibubarkan. Permintaan ini dilakukan Sri Mulyani lantaran beredar di berbagai media foto dirjen pajak Kemenkeusuryo Utomo mengendarai MOGE bersama Klub Blasting Rijder DJP. Meminta agar Klub Blasting Rijder DJP dibubarkan, kata Sri Mulyani dalam akun Instagram resminya, Minggu 26 Februari. Sri berpendapat hobi dan gaya hidup para pejabat mengendarai MOGE justru menimbulkan persepsi negatif masyarakat. Gaya hidup ini pula, lanjut dia, telah menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai pajak. Jelaskan dan sampaikan kepada masyarakat, publik mengenai jumlah harta kekayaan dirjen pajak dan dari mana sumbernya seperti yang dilaporkan pada LHKPN, pinta dia. Sri juga berpendapat para pejabat yang mengendarai MOGE itu telah melanggar asas kepatutan meski dibeli dengan uang gaji resmi. Mengendarai dan memamerkan MOGE bagi pejabat, pegawai pajak dan Kemenkeu telah melanggar asas kepatutan dan kepantasan publik. Ini mencederai kepercayaan masyarakat, kata dia. Pacar anak pejabat pajak diperiksa polisi terkait kasus penganiayaan David. Remaja perempuan berinisial AG, 15, pacar Mario Dandisatrio, 20, mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis, 23 Februari 2023. AG diperiksa sebagai saksi dalam kasus penganiayaan oleh pacarnya yang merupakan anak pejabat pajak terhadap David, 17, anak pengurus Yipi Ansor. AG diketahui juga mantan kekasih David, 17. Wakasat reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Henrikus Yosi mengatakan, saat ini AG masih menjalani pemeriksaan. AG, masih dalam pemeriksaan, kata Henrikus saat dikonfirmasi. Henrikus menjelaskan, pemeriksaan tambahan kepada AG dilakukan untuk mendalami keterlibatannya dalam kasus ini. Mendetailkan apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si AG ini dengan tersangka dengan kawannya hingga terjadi peristiwa Senin malam itu, ujar dia. Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Arisham Indra di mengatakan, aksi penganiayaan oleh anak pejabat pajak terhadap anak pengurus Yipi Ansor ini bermula ketika seorang remaja perempuan berinisial AG, 15, mengadu kepada Mario dan Disatrio. AG mengadukan soal perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan korban. Beberapa hari sebelum kejadian tersangka mencoba mengonfirmasi hal tersebut kepada korban. Kemudian korban tidak menjawab dan tidak bisa bertemu, kata AD saat merilis kasus ini, Rabu, 22 Februari 2023. AG lalu kembali menghubungi korban pada Senin, 20 Februari 2023. Saat itu AG menyatakan ingin mengembalikan kartu pelajar milik korban. Kemudian korban menyampaikan bahwa korban sedang berkunjung ke rumah temannya saudara R di sekitar TKP di Komplek Grand Permata di Ulujami, Ujar Kapolres. Mario dan Disatrio kemudian datang ke rumah teman korban. Tersangka datang bersama AG dan seorang lainnya berinisial S menggunakan mobil Jeep Rubicon berwarna hitam. Setibanya di depan rumah R, AG menghubungi David dan memintanya keluar. Korban pun keluar menemui tersangka dan AG. Pada momen itu, tersangka mencoba mengonfirmasi soal perbuatan tidak menyenangkan yang diadukan AG. Sempat terjadi perdebatan antara Mario dan David, sebelum akhirnya terjadi penganiayaan terhadap korban secara brutal di belakang mobil tersangka. Pelaku menendang kaki korban sehingga korban terjatuh, kemudian pelaku memukul korban berkali-kali menggunakan tangan kanan pelaku. Kemudian saat korban sudah terjatuh, pelaku menendang kepala korban. Kemudian menendang perut korban, ungkap AD Ari. Tak lama kemudian, orang tua R mendekat ke TKP dan berupaya menolong korban. Orang tua R juga memanggil sekuriti komplek, yang selanjutnya menghubungi Polsek Pesanggerahan. Setelah mendapat laporan dari petugas sekuriti di Grand Permata Cluster Boulevard ini, petugas kepolisian dari Polsek Pesanggerahan datang dan langsung mengamankan orang-orang yang ada di TKP, yaitu saudari A, kemudian pelaku MDS dan juga saksi S, terangkap Polres. Sementara itu, korban langsung ditolong dan dibawa ke rumah sakit, RS, Medika Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Saat ini, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan Mario sebagai tersangka dan ditahan. Mario dijerat pasal 76 C. Jungto pasal 80 U nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Selain itu, Mario juga disangkakan pasal 351 ayat 2, tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun.